Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Views, kali ini saya akan membahas alur drama Korea, full episode The Moon, Dead, Embraces, and the Sun. Drama dimulai saat terjadi penyerangan terhadap pangeran Weesong, dalam dari semua ini adalah menteri pertahanan. Ia sengaja menyingkirkan pangeran Weesong karena telah menemukan calon raja yang pantas yang bisa ia kendalikan. Semua pendukung dari pangeran Weesong juga telah dibunuh, kini giliran pangeran Weesonglah yang akan dibunuh. Ternyata, semua kejadian ini dilihat oleh salah satu peramal kerajaan. Namun, menteri mengetahuinya. Ia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh peramal itu dalam keadaan terkepung dan dihadapkan dengan jurang. Ia memilih untuk jatuh ke dalam jurang. Mereka pun masih mencari untuk memastikan peramal itu telah mati. Namun, mereka hanya menemukan tanda pengenal. Hal ini pun segera dilaporkan kepada Ibu Suri. Ternyata Ibu Suri telah bersekongkol dengan menteri untuk menyingkirkan pangeran Weesong agar hanya ada satu pangeran yang akan melahirkan raja selanjutnya. Mengenai identitas peramal itu, ia bernama Ari dan merupakan selir dari pangeran Weesong. Mereka harus segera menemukannya agar bisa menghilangkan semua bukti. Lalu, untuk membuat alibi, mereka sengaja menuduh pangeran Weesong telah memberontak. Para pengawal pun segera menuju ke sana. Namun, mereka mendapati kalau pangeran Weesong telah mati. Ditambah lagi ditemukan surat pernyataan yang membuktikan pemberontakan itu. Sebuah jimat juga ditemukan di tempat kejadian. Ketua peramal memberitahu kalau Ari telah memberikan jimat itu kepada pangeran Weesong untuk memperkuat kekuasaan. Hingga membuat raja sangat murka dan meminta mereka untuk menemukan Ari. Kesokan harinya, dalam keadaan terluka, Ari ditemukan oleh rombongan keluarga menteri. Mereka pun segera menyelamatkan Ari. Di sini, Ari berterima kasih atas bantuan ini. Ia melihat Yonyasin sedang mengandung anak perempuan yang kelak akan menjadi seseorang yang sangat dihormati. Dalam penglihatan masa depannya, Ari melihat anak itu akan menjadi ratu. Namun, hal buruk akan menembahnya dan berakhir di dalam kubur. Mengetahui itu, Ari berjanji akan melakukan apapun untuk melindungi putri. Setelah mereka berpisah, Ari memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi. Namun, ia dihadang oleh para pengawal istana. Hingga Ari ditangkap dan disiksa agar mau mengakui semua perbuatannya. Ia dipaksa mengaku siapa yang menyuruhnya membuat jimat itu dan melakukan pemberontakan. Tentu saja, Ari tak akan mengakui perbuatan yang tak pernah ia lakukan. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia bisa melihat masa depan. Semua kejahatan yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan. Hingga membuat Menteri Dahiyung semakin marah dan menyuruh mereka untuk menyiksa Ari. Malamnya, Ari dikurung di dalam penjara. Salah satu peramal mengunjunginya. Ia bernama Peramal Jang dan merupakan teman dekat dari Ari. Di sini, Peramal Jang sangat beriatin dengan kondisi Ari yang penuh luka. Ia memintanya untuk melaporkan semua kebenaran kepada raja. Namun, Ari tak mau dan meminta permohonan agar Peramal Jang melindungi seorang anak yang gelap akan menjadi ratu. Namun, belum sempat mengetahui siapa anak yang dimasukkan. Pengawal meminta Peramal Jang agar segera pergi sebelum ia ketahuan. Hingga di pagi itu, semua orang akan menjadi saksi kematian dari Ari. Semua tangan dan kakinya diikat lalu ditarik oleh hewan ternak dan Ari meregang nyawa dalam kesakitannya. Kini, anak yang dimasukkan telah lahir. Nyasin memberikan nama Yunwo dengan artian bulan yang mendampingi matahari. Hingga beberapa tahun telah berlalu. Yunwo telah menjadi gadis cantik dan pintar. Di hari itu, Nyasin membawa Yunwo ke istana. Mereka ingin melihat sang kakak mendapatkan gelar belajar terbaik. Di saat itu, Yunwo mengikuti kupu-kupu terbang sampai di halaman belakang. Hingga ia melihat anak laki-laki yang memanjat di sebuah tangga. Anak laki-laki itu bernama Lee Won dan merupakan putra mahkota. Karena terkejut, Lee Won jatuh dan menimpa Yunwo. Awal pertemuan ini membuat mereka saling salah tingkah. Di mana Yunwo mengira kalau Lee Won adalah pencuri. Karena mendapati sebuah tas yang didalamnya ada makanan dan alat tulis. Tentu saja, Lee Won menyangkal itu dan memilih untuk menghindar. Setelah perpisahan mereka, Lee Won menulis surat untuk Yunwo. Di mana surat itu telah diberikan kepada Yunwo. Karena kejadian itu, raja marah kepada putra mahkota. Di mana putra mahkota sering kedapati mencoba untuk kabur. Hingga raja memutuskan untuk mengurung putra mahkota dan mendapatkan guru secara pribadi. Sementara itu, Yunwo mencoba mengartikan surat yang dikirim oleh Lee Won. Setelah dipelajari dan diartikan, ternyata Lee Won adalah putra mahkota. Keesokan harinya, putra mahkota mendapatkan guru belajar secara pribadi. Walaupun masih muda, He Yong sudah menjadi lulusan terbaik. Untuk itulah ia ditunjuk menjadi guru putra mahkota. Di sini, Lee Won tak senang karena mendapati gurunya tak berbeda jauh umur dengannya. Hingga ia memilih acuh dan tak menghormati gurunya. Hal ini pun membuat He Yong melakukan kesepakatan. Di mana ia akan memberikan pertanyaan, jika putra mahkota tak bisa menjawab. Ia harus menerimanya sebagai guru. Pertanyaan itu mengenai hal apa yang bisa merubah dunia menjadi gelap dan terang dalam sekejap. Di sini, Lee Won menyepelekan pertanyaan itu. Di mana ia menjawab kalau itu adalah hal tentang politik kerajaan. Namun, He Yong menyalahkan jawaban putra mahkota. Karena jawaban yang benar adalah lopak mata. Jawaban yang sangat sepele dan tak mungkin terfikirkan oleh siapapun. Walaupun seperti lelucon, namun memiliki arti yang sangat luas. Seringkali seseorang memilih jalan yang sulit dan penuh resiko untuk mendapatkan apapun yang ia mau. Padahal jika ia bersyukur dengan apa yang ia miliki dan membuang semua kesombongan serta perasaan tak buruk. Maka seseorang akan bisa saling memahami dan saling mengerti. Hingga jawaban ini pun membuat putra mahkota sangat kagum dengan sikap bijaksana dari guru yang telah ia remehkan. Ia pun memberi hormat dan memintanya minum teh bersama. Di sini, He Yong memberitahu kalau adiknya lah yang memberinya keberanian untuk menjadi guru putra mahkota. Hal ini pun membuat Lee Won menganggap bahwa adik dari He Yong lah gurunya. Dan memintanya untuk memberikan manisan untuk sang adik. He Yong pun segera memberikan manisan itu kepada adiknya yang menyampaikan pesan dari putra mahkota. Bahwa putra mahkota menganggap Yun Woo adalah guru bayangannya. Keesokan harinya, Yong Yun berjalan ke pasar. Namun termasih saja ia ditabrak oleh seseorang. Orang itu pun segera meminta maaf. Dengan sikap manisnya, Yong Yun memaafkannya. Mereka pun melanjutkan berkeliling. Lalu pelayan menyadari kalau dompetnya telah hilang. Ia mengira orang itulah pelakunya dan segera mencari. Sedangkan Yong Yun melihat dompet pelayannya terjatuh. Namun bukannya memberitahu pelayannya. Ia malah pura-pura tak tahu. Hingga pelayan telah menuduh budak itulah pelakunya. Di depan semua orang, budak yang bernama Seol dipaksa mengaku. Ternyata sikap manis Yong Yun hanyalah palsu. Dimana ia sengaja menyembunyikan dompet itu agar Seol mendapatkan hukuman karena telah menabraknya. Sementara itu, Yun Buo baru datang. Ia tak terima kenapa pelayannya diperlakukan seperti ini. Disinilah Yong Yun seolah-olah telah meminta mereka berhenti. Dan mencari kebenaran sebelum main hakim sendiri. Lalu dengan mudahnya ia meminta agar budak itu dijual agar tak melakukan kesalahan yang lebih besar. Terlihat jelas perbedaan sikap dari mereka berdua. Dimana Yun Buo menganggap seorang budak adalah teman yang tak pantas untuk diperjual belikan. Karena sebagai sesama manusia, tak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Di sisi lain, Heo membawakan sebuah hadiah untuk Putra Makota. Hediah itu dari sang adik untuk berterima kasih atas kebaikan dari Putra Makota. Sementara itu, Raja mengadakan rapat mengenai guru pendamping dari Putri Makota. Dimana Menteri menyarankan agar Putri dari Menteri Pertahananlah yang pantas menjadi kandidatnya. Namun Raja ingin menunjuk dua guru. Yang meminta Putri dari Menteri Sarjana juga ikut serta menjadi guru untuk Putri Makota. Hingga di hari itu, para Putri yang ditunjuk pun segera datang ke istana. Namun saat Yunwo datang, berbarengan dengan Pramaljang. Dimana Pramaljang langsung tahu tentang masa depan dari Yunwo. Seorang anak yang dimaksud dari Ari adalah Yunwo. Lalu datanglah Yongyun. Mereka berdua telah dipertemukan kembali dan akan menjadi guru bagi Putri Makota. Setelah itu, Pramaljang menghadap Ibu Suri. Dimana Ibu Suri ingin tahu apakah diantara mereka berdua kelak akan menjadi istri dari Putra Makota. Ibu Suri berharap Putri dari Menteri Pertahananlah yang menjadi Pramaljang. Hingga Pramaljang terpaksa membenarkan itu untuk menyenangkan hati Ibu Suri. Di isi lain, mereka berdua telah diperkenalkan oleh Putri Minhua. Minhua merupakan sosok putri yang ceria dan juga cengeng. Memiliki cita-cita sederhana, yaitu bisa menikah dengan Hyeyong. Di sini, Minhua ingin tahu siapa diantara mereka yang merupakan adik dari Hyeyong. Meningkat itu, Yunwo pun mengaku kalau dirinya lah adiknya. Hingga membuat Putri Minhua menyanjung Yunwo. Hal ini pun membuat Yongyun cemburu. Apalagi melihat Yunwo mendapatkan sebuah dia dari Putri Minhua. Pengajaran pertama yang mereka ajarkan adalah keahlian dalam menyulam. Namun saat ingin mengambil benang, Yunwo mendapatkan surat dari Putra Mahkota. Di mana Li Won akan mengirim seseorang untuk menemui Yunwo. Sedangkan, Putri Minhua yang mulai bosan pun membawa Yunwo keluar. Setelah mereka pergi, Yongyun pun ingin melihat isi surat itu. Yang jelas dikirim oleh Putra Mahkota. Enggak ia pun mengadukan semua ini kepada ayahnya. Yongyun merasa telah kalah dengan Yunwo. Karena Yunwo memiliki kakak yang disukai oleh Putri Minhua. Tambah lagi, Putra Mahkota juga diam-diam menyukai Yunwo. Mendengar itu, Menteri Daehyong segera melapor kepada Ibu Suri. Yang meminta agar Ibu Suri mempergunakan kekuasaannya untuk menjadikan Yongyun permaisuri. Di malam itu, diadakan opacara pengusiran roh jahat. Di mana para majang mendapatkan penglihatan masa depan sebuah kuburan. Acara pun dilanjutkan dengan tarian bertopeng. Semua orang menyambut penuh kekembiraan. Di saat itulah, Putra Mahkota menyamar dan membawa Yunwo pergi. Di sini, Leehwan mengutarakan perasaannya. Bahwa ia tak bisa melupakan Yunwo dan ingin menjadikannya permaisuri. Hal ini pun disaksikan oleh Pangeran Yangmyung. Pangeran Yangmyung adalah Putra Mahkota dari Pangeran Wison. Dan sudah sejak lama menaruh hati kepada Yunwo. Namun, ia selalu kalah dengan Putra Mahkota Leehwan. Sedangkan, Yongyun juga melihat mereka hingga membuatnya semakin cemburu. Keesokan harinya, terjadi perdebatan antara Ibu Suri dengan Raja. Di mana Ibu Suri tak terima dengan putusan Raja yang memilih permaisuri dengan cara seleksi. Karena Ibu Suri telah menetapkan Yongyun lah yang menjadi permaisuri. Namun, Raja tetap pada pendiriannya. Hingga membuat Ibu Suri mengungkit masa lalu. Di mana Ibu Surilah yang membuat anaknya menjadi Raja. Hal ini pun membuat Raja marah. Selama ini, ia hanya diam saja setelah mengetahui kejahatan Ibu Suri yang sengaja membunuh Pangeran Wison. Namun, jika Ibu Suri kelewat batas, ia akan berlaku lebih tegas. Malamnya, Pangeran Yang Myung menemui Yunbo. Ia ingin mengucapkan salam perpisahan sebelum ia pergi. Di sini, Pangeran Yang Myung menawarkan agar Yunbo ikut bersamanya. Ia takut kalau Yunbo tak terpilih menjadi permaisuri hanya akan membuatnya menderita. Namun, Yunbo telah menetapkan hatinya. Ia akan menerima apapun yang terjadi. Hingga di pagi itu, Raja akan memilih siapa yang pantas menjadi permaisuri. Ada tiga kandidat yang menjadi calonnya. Di sini, Raja memberikan pertanyaan. Jika Raja dinilai dengan uang, berapa harga yang pantas untuk diberikan? Dari ketiga jawaban dari mereka, hanya jawaban dari Yunbo lah yang membuat Raja terkesan. Di mana Yunbo menilai Raja dengan nilai uang yang rendah. Karena bagi rakyat biasa, uang kecil sangatlah berharga. Itu bisa diibaratkan seorang Raja yang sangat berharga bagi rakyatnya. Hal itu juga bisa diartikan dengan kemurahan hati Raja yang mengayomi rakyatnya. Hingga Raja memutuskan untuk memilih Yunbo sebagai permaisuri. Hal ini pun membuat Ibu Suri sangat marah dan akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Untuk itu, ia meminta para Maljang agar menggunakan ilmunya untuk melenyapkan Yunbo. Awalnya, para Maljang menolak. Karena ia tak mungkin melukai orang yang seharusnya ia lindungi. Namun karena mendapatkan ancaman, hingga membuatnya tak bisa menolak. Kini para Maljang bingung harus melakukan apa. Putri yang seharusnya ia lindungi, kini harus mati di tangannya sendiri. Hingga di malam itu, ritual pun dilakukan. Muncul asap hitam yang langsung terbang ke tempat Yunbo berada. Sedangkan, Yunbo merasa gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang mencekiknya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba meminta pertolongan. Hingga akhirnya, ia tak sadarkan diri. Rencana Ibu Suri telah berhasil. Dimana para Maljang mengatakan kalau Yunbo akan menderita penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan. Hingga membuatnya akan disingkirkan dari istana. Dalam kejahatan itu, ternyata Putri Minhoa juga ikut andil di dalamnya. Dimana Ibu Suri memanfaatkan ambisi Putri untuk menikah dengan Heom. Agar kutukan itu semakin kuat dan tak bisa terkalahkan. Keesokan harinya, diadakan rapat untuk membahas penyakit permaisuri yang tak kunjung sembuh. Hingga para menteri sepakat untuk mengasingkan Yunbo. Ditambah lagi, keluarga Yunbo juga harus ikut mendapatkan hukuman. Karena dianggap telah menyembunyikan penyakit Yunbo selama ini. Sementara itu, Putra Mahkota sangat tak berdaya. Dimana ia tak bisa menemui Yunbo. Ia hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Dimana saat ini, Yunbo akan diusir dari istana. Liwon hanya bisa menangisi permaisurinya tanpa bisa melakukan apa-apa. Dalam pengasingannya, keluarga Yunbo mencoba berbagai cara untuk mengobati penyakit yang anaknya derita. Namun, tetap saja tak ada obat yang bisa menyembuhkan Yunbo. Hingga nyanyasin semakin frustasi dan tak sadarkan diri. Hal ini pun semakin membuat sang ayah merasa bingung. Lalu datanglah Ramaljang. Dimana ia ingin melihat kondisi dari Yunbo. Ramaljang memberitahu kalau Yunbo terkena sihir jahat dan tak akan ada obat yang mampu untuk menyembuhkannya. Hanya ada satu cara untuk menolong Yunbo. Namun, harus dibayar dengan nyawa seseorang. Walaupun syaratnya begitu sulit, sang ayah rela melakukan apapun asalkan anaknya bisa tertolong. Hingga di malam itu, Yunbo mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Setelah memuka mata, ia melihat Putra Mahkota datang menemunya. Di sini, Li Huan sangat mengkhawatirkan keadaan dari permaisurinya. Dengan penuh haru, ia memberikan tusuk konde yang melambangkan bulan memeluk matahari. Keadaan apapun yang berusaha memisahkan mereka. Cinta Li Huan tak akan pernah pudar. Di sini, Yunbo berterima kasih atas semua perhatian yang Putra Mahkota berikan. Hari-hari yang penuh kebahagiaan akan menjadi kenangan yang tak mungkin Yunbo bisa lupakan. Hingga membuat Li Huan berjanji akan selalu berusaha untuk membahagiakan permaisurinya. Keesokan harinya, sang ayah sengaja menyuruh Heyeom pergi untuk sementara waktu. Pelayan Seol juga diminta pergi dan telah dicarikan tuannya yang baru. Walaupun, Seol sebenarnya tak mau meninggalkan Yunbo dalam keadaan seperti ini. Namun bagi sang ayah, ini adalah jalan yang terbaik. Karena di saat ini, kondisi Yunbo semakin memprihatinkan. Bahkan ia sampai muntah darah. Situasi ini pun semakin membuat sang ayah tak tenang. Hingga ia menemui para malajang dan siap mengadakan ritual penyembuhan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Di sini, para malajang memberikan obat yang akan menghilangkan rasa sakit Yunbo untuk selamanya. Sedangkan dalam ketidakberdayaannya, Yunbo mencoba untuk bangkit. Dengan tisa tenaga yang ia miliki, Yunbo menulis surat terakhirnya untuk putra mahkota. Seakan Yunbo telah tahu bahwa umurnya tinggal tak lama lagi. Hingga sang ayah datang membawakan obat itu. Orang tua mana yang tak hancur hatinya melihat putri yang paling ia sayangi terbaring tak berdaya. Dengan sekuat hati, sambil berharap Yunbo bisa melalui masa-masa sulit ini. Setelah meminum obat itu, Yunbo mengatakan kalau ia tak akan pernah sakit lagi. Dimana Yunbo merasa sangat mengantuk dan ia pun tertidur di dalam pelukan sang ayah untuk selamanya. Sedangkan, mereka hanya bisa menangis ketika mendapati anaknya telah tiada. Kabar ini pun segera didengar oleh putra mahkota. Hingga membuatnya seakan mati rasa. Orang yang paling ia cintai kini telah pergi untuk selamanya. Ditambah lagi, para penjaga tak membiarkan putra mahkota pergi untuk melihat Yunbo untuk yang terakhir kalinya. Ia hanya bisa menangis sambil memanggil lebar maisurinya. Di waktu yang sama, pemakaman Yunbo telah dilakukan. Tangis dari keluarga membuat suasana semakin bersedih. Sedangkan, pangeran Yang Myung seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Mana mungkin Yunbo telah mati. Hingga di malam itu, pangeran Yang Myung menemui putra mahkota. Ia sangat kecewa terhadap putra mahkota karena membiarkan Yunbo mati tanpa melakukan apa-apa. Ia menganggap kalau putra mahkota tak pantas menjadi raja. Untuk menolong bar maisurinya saja ia tak mampu, apalagi memimpin istana. Perkataan ini pun membuat Lee Won sangat terpukul. Setelahnya, terlihat para mahjang datang ke makam Yunbo dan berusaha menggali kuburnya. Karena di saat ini, Yunbo ternyata masih hidup. Obat yang diberikan berefek membuatnya mati suri dan bila tiba waktunya, Yunbo akan hidup kembali. Namun, mereka harus cepat menggali kuburnya sebelum Yunbo kehabisan nafas. Hingga akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan Yunbo. Dimana saat ini, Yunbo telah tersadar. Namun, ia tak mengingat siapapun. Efek dari obat itu membuatnya lupa akan masa lalu. Sedangkan, kondisi nyonya Sin sangat memprihatinkan. Karena tak menerima kematian Yunbo membuatnya depresi. Dimana ia menganggap kalau Yunbo masih hidup. Seberapa kerasan ayah mencoba untuk menyadarkan istrinya. Hingga membuat nyonya Sin hanya bisa menangis. Sementara itu, untuk keselamatan dari Yunbo. Para maljang membawa Yunbo pergi menjauh. Didampingi belakang seol, Yunbo pergi meninggalkan semua kenangan yang telah ia lalui. Diisi lain, Yong-Yong terpilih menjadi permaisuri. Karena tersingkirnya Yunbo membuatnya menjadi calon yang pantas mendampingi putra mahkota. Walaupun sebenarnya, putra mahkota tak pernah menyukai Yong-Yong. Karena di dalam hatinya hanya ada Yunbo seorang. Hingga beberapa tahun telah berlalu. Putra mahkota telah resmi menyandang gelar raja. Ia tumbuh menjadi raja tampan yang bijaksana. Sementara itu, Menteri Dahiyong menemui ibu Suri. Dimana ia khawatir akan nasib hubungan raja dengan permaisuri. Walaupun mereka telah bersama, namun tak pernah sekalipun raja menyentuh permaisurinya. Itu dikarenakan raja tak pernah mencintai Yong-Yun. Hal ini pun membuat ibu Suri ikutan cemas. Jika tak ada keturunan dari raja, posisi raja bisa dilengsarkan. Hingga ibu Suri pun memanggil mereka berdua. Di sini, secara tegas ibu Suri meminta raja agar segera membuat anak. Namun, raja seolah tenggan menanggapi. Hingga membuat ibu Suri semakin marah dan memilih untuk mogok makan. Sampai raja mau meneruti permintaannya. Keadaan ini pun membuat permaisuri merasa bersalah karena tak sanggup meluluhkan hati raja. Ia memohon agar ibu Suri tak merajuk lagi. Hingga raja pun meminta permaisuri untuk tak melakukan itu dan ia akan menyelesaikan masalah ini. Namun, dalam pelukan itu, raja mengatakan kalau permaisuri dan para pendukungnya mungkin bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Namun, hati raja tak akan pernah terbuka untuk siapapun. Mengetahui itu, jelas membuat permaisuri sangat sakit hati. Sekuat apapun ia berusaha, namun tak pernah dianggap oleh raja. Tertutupnya hati raja bukan karena sebab yang sepele. Dimana ia selalu merasa bersalah atas kematian dari Yun-Woo. Setiap malam, ia selalu bermimpi buruk. Dimana semua orang seakan menyalahkan dirinya karena tak bisa melakukan apapun untuk menolong Yun-Woo. Kesokan harinya, para maljang akan membawa Yun-Woo kembali ke istana. Dengan identitas baru, mereka memulai perjalanan. Di tengah perjalanan itu, mereka mendapati raja akan lewat. Semua orang memberikan hormat. Hingga Yun-Woo melihat kupu-kupu yang pernah mempertemukannya dengan putra makota. Dan sekali lagi, mereka telah dipertemukan. Namun, Yun-Woo dianggap lancang karena tak memberi hormat. Hingga pelayan seol pun membawa Yun-Woo berlari. Para pengawal pun segera mengejar. Dalam perlarian itu, Yun-Woo mengingat masa lalunya. Namun, ia tak tahu maksud dari ingatan itu. Sementara itu, raja sengaja menyamar dan berkeliling ke pelosok desa. Dimana ia mendapati kondisi rakyatnya begitu miskin. Bahkan ada seorang anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan harus menghidupi adiknya sendirian. Diketahui kalau sang ayah dipaksa bekerja di istana dan tak pernah ada kabar. Hingga raja berjanji akan membebaskan sang ayah. Di sini, pengawal Yun-Woo memberitahu kalau raja sedang dimata-matai. Hingga raja memutuskan untuk kabur dari sana. Ia tahu kalau selama ini para menteri selalu mengawasi apapun yang ia lakukan. Dalam lamunan itu, raja melihat bayangan dari Yun-Woo. Hingga ia pun mengejarnya. Bahkan sampai malam, raja masih di dalam hutan dan mereka mengadari kalau telah tersesat. Lalu datanglah seseorang dan itu adalah Yun-Woo. Namun, karena wajah mereka telah berubah, hingga membuat raja tak begitu mengenali Yun-Woo. Mereka pun dibawa ke tempat Yun-Woo. Di sini, raja sangat tak asing dengan wajah itu. Ditambah lagi banyak buku di dalam sana. Itu menandakan bahwa wanita itu gemar membaca buku. Karena bagi Yun-Woo, membaca adalah bagian dari hidupnya. Semakin banyak pengetahuan yang ia tahu, semakin bisa ia membantu banyak orang. Perkataan ini pun membuat raja mengingat masa lalu. Di mana Yun-Woo juga pernah mengatakan hal yang sama. Ditambah lagi, wanita ini juga tahu bahwa dirinya adalah raja. Hingga membuat raja ingin tahu siapa sebenarnya wanita ini. Apakah sebelumnya mereka pernah bertemu? Di sini, Yun-Woo mengaku kalau dirinya adalah seorang peramal yang tak memiliki nama. Ia mengetahui identitas raja, karena di pagi itu ia melihat rombongan raja saat melintas. Jawaban ini pun membuat raja kecewa, padahal ia berharap wanita di depannya adalah Yun-Woo. Namun, semua itu hanyalah angan-angan yang tak mungkin nyata. Untuk berterima kasih atas bantuan dan jemuan ini, raja memberikan nama wanita itu dengan sebutan Wall yang berarti bulan. Walaupun mereka tak tahu pernah saling mencintai. Namun, takdir pasti akan mempertemukan mereka kembali. Keesokan harinya, raja telah kembali ke istana. Di mana saat ini, raja sedang mengadakan rapat untuk membahas kehidupan rakyatnya yang tergolong masih banyak yang kurang mampu. Raja curiga banyak pejabat yang korupsi. Ia pun meminta rincian pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Tambah lagi, raja meminta daftar para pekerja. Hal ini pun membuat para menteri mati kutu. Untuk mengantisipasinya, menteri dahiung menggunakan cara kotor. Di mana ia meminta salah satu peramal untuk membantunya menyalakai raja. Di sisi lain, permaisuri menghadap raja. Ia meminta raja agar memilih selir yang mampu membuat raja memiliki keturunan. Hal ini pun langsung disetujui oleh raja. Karena sebenarnya, raja tahu kalau permaisuri hanyalah seorang monafik yang selalu menggunakan kata-katanya yang menipu untuk mendapatkan simpati. Hingga membuat permaisuri sangat terpukul dengan ucapan raja. Namun sebelum ia pergi, permaisuri mengungkapkan isi hatinya. Bahwa dirinya juga wanita biasa yang memiliki hati dan perasaan. Ia juga sangat menginginkan perhatian dari raja. Namun di saat ini, raja tiba-tiba kesakitan. Hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Permaisuri pun segera meminta bantuan. Ternyata itu terjadi karena ulah dari peramal suruhan dari Menteri Dahiyung. Atas kejadian ini, membuat Ibu Suri sangat khawatir dengan keadaan raja. Ia menganggap kalau raja harus mendapatkan pengobatan secara mistis. Untuk itu, ia akan meminta peramal jang agar segera datang ke istana. Orang suruhan Ibu Suri pun segera menuju ke tempat peramal jang. Dimana mereka menyampaikan pesan dari Ibu Suri, agar peramal jang segera datang ke istana. Namun untuk saat ini, peramal jang tak bisa pergi. Ia beralasan kalau kemampuannya sudah berkurang dan hanya ingin beristirahat. Karena mendapatkan penolakan itu, membuat para Menteri kesal. Hingga mereka memutuskan untuk membawa Yun Wu secara paksa. Mereka ingin menjadikannya sandera agar peramal jang mau datang ke istana. Sementara itu, Yun Wu dalam keadaan pingsan. Mereka mencoba membangunkannya, hingga Yun Wu pun tersadar. Lalu ia dengan cepat berlari kabur. Para pengawal segera mengejar. Dalam pelariannya, ia ditolong oleh seseorang dan membawanya bersembunyi. Ternyata ia adalah pangeran Yang Myung. Dimana ia tak menyangka kalau Yun Wu masih hidup dan tak mengenalinya. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba datanglah para pengawal. Hingga pangeran Yang Myung segera melawan mereka dan membawa kabur Yun Wu. Namun mereka masih terus mengejar. Di sini, mereka sengaja berpisah. Pangeran Yang Myung melawan mereka, sedangkan Yun Wu segera berlari menjauh. Namun sialnya, ia telah dikepung oleh mereka. Hingga akhirnya, ia berhasil ditangkap dan dibawa ke istana. Rencana mereka ingin mempergunakan kekuatan Yun Wu untuk dijadikan jimat manusia. Dimana ia harus menyerap semua kesialan dan penyakit dari raja. Hingga ritual pun dimulai. Dimana raja telah tertidur lelap. Namun, ia terlihat gelisah dan memanggil nama Yun Wu. Yun Wu pun memegang kepala raja. Lalu diperlihatkan mimpi dari raja. Dimana masa-masa indah raja bersama Yun Wu. Kini nampak senyum di bibir raja. Seakan semua kenangan pahitnya telah terobati. Kesokan harinya, raja terbangun dengan tubuh yang lebih segar. Aura kegembiraan juga tampak terpancar di muka raja. Selanjutnya, raja mengadakan rapat. Ini mengenai buruh yang harus dibebaskan karena keluarga yang mengalami kesulitan. Janji raja untuk membebaskan ayah dari anak di waktu itu. Ia diberikan uang dan tanah untuk bertani. Di sisi lain, para malajang sangat khawatir dengan keadaan Yun Wu saat ini. Semakin Yun Wu dekat dengan raja, akan semakin membuat nyawa Yun Wu dalam bahaya. Di sini, para malajang meminta Yun Wu agar berhenti mengobati raja dan segera pergi menjauh. Namun Yun Wu tak mau. Seolah takdir telah mengingkat mereka berdua. Yun Wu akan selalu berada di samping raja. Di saat semua orang membicarakan raja yang semakin bahagia, membuat Parmaisuri juga ingin tahu. Apalagi setiap malam raja ditemani oleh seorang wanita. Hingga membuatnya cemburu dan ingin menemui raja. Namun ia dihentikan oleh sang ayah. Di mana ia meminta Parmaisuri untuk lebih bersabar. Karena sudah disiapkan di mana hari malam pertama raja dan Parmaisuri akan dilaksanakan. Di sini, sang ayah menyalahkan Parmaisuri. Karena tak bisa melalukan hati raja hingga membuat masalah semakin rumit. Tentu hal ini pun membuat Parmaisuri sangat terluka. Tak ada seorang pun yang bisa mengerti perasaannya dan hanya bisa menyalahkan dirinya. Malamnya, seperti biasa Yun Wu datang menemani raja. Namun kali ini raja ternyata hanya pura-pura tertidur. Hingga ia mengetahui kalau ada seorang dan ingin tahu siapa sebenarnya wanita yang selalu menemaninya. Setelah lampu dinyalakan, raja melihat wolah yang selalu menemaninya. Di sini, Parmaisuri memberitahu kalau ia ditugaskan untuk menjadi jimat manusia yang bertugas untuk menyerap penyakit dan kesialan dari raja. Namun raja tak menerima penjelasan itu dan meminta mereka semua untuk keluar. Hal ini pun membuat menteri sangat marah dan akan menghukum Yun Wu. Di sini, Yun Wu diikat dan akan ditusuk dengan besi panas. Namun tiba-tiba pelayan raja datang dan memberitahu kalau peramal wol telah diampuni dan bisa kembali mengobati raja. Kini, Yun Wu telah berada di kamar raja. Di mana raja meminta agar penyakit hatinya bisa disembuhkan. Hal ini pun disanggupi oleh Yun Wu. Ia akan dengan sepenuh hati melindungi dan menyembuhkan penyakit raja dengan kemampuan yang ia miliki. Sementara itu, Parmaisuri sangat gelisah. Di mana ia sangat cemburu melihat raja berduaan dengan wanita lain. Namun, Parmaisuri tak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa menangis menahan loka di hatinya. Besokan harinya, raja diberi surat oleh peramal wol. Yang mana berisi ucapan yang mengingatkannya dengan Yun Wu. Raja bingung kenapa mereka berdua seakan orang yang sama. Hingga pelayan menegur raja. Ia mengingatkan bahwa peramal wol bukanlah Yun Wu seperti yang raja pikirkan. Di sini, raja pendengarnya pun sangat marah dan meminta pelayannya untuk diam. Namun, pelayan tetap berbicara. Di mana ia mengatakan, kalau di malam itu ratu datang berkunjung dan melihat raja berduaan. Namun, ratu mengesampingkan harga dirinya dan memilih untuk pergi. Pelayan meminta raja agar lebih sedikit mengerti tentang perasaan dan pengorbanan ratu selama ini. Hingga raja pun tergerak hati dan memilih menemui ratu. Namun, bukannya mau memberi pengertian tentang apa yang terjadi. Raja malah meminta ratu untuk tak memantau aktivitasnya. Karena selama ini, raja tak pernah menganggap peramal itu adalah manusia. Ia hanyalah jimat untuk menyembuhkan penyakit raja. Hingga perkataan ini pun membuat ratu sangat tersakiti. Lalu, ia memerintahkan pelayan untuk menaruh mata-mata di tempat raja. Malamnya, pangeran Yang Myung ditemui oleh salah satu teman dari Yun Wo. Ia ingin berterima kasih karena pangeran Yang Myung telah menyelamatkan hidupnya. Untuk itu, ia akan memberitahu rahasia besar. Di mana Yun Wo masih hidup dan akan mempertemukan mereka. Sementara itu, raja diberi surat wasiat yang ditulis oleh Yun Wo sebelum ia mati. Sang kakak meminta agar Yang Mulia bisa melupakan Yun Wo dan merelakan kepergiannya. Hal ini pun membuat raja semakin bersedih. Di mana semua orang selalu mengatakan hal yang sama. Untuk memintanya melupakan Yun Wo. Tanpa tahu bagaimana perasaannya selama ini. Di sini, raja membaca surat itu. Berisi curahan hati seorang istri yang akan selalu mencintai suaminya. Yang meminta agar raja tetap bahagia dan menjaga kesehatannya. Di sini lah, raja tak lagi bisa membendung tangisnya. Ia tahu bagaimana hancur hati Yun Wo saat itu. Harus pergi meninggalkan orang yang paling ia cintai. Setelah raja puas menangisi kekasih hatinya, ia baru menyadari tulisan tangan Yun Wo dan Pramal Bol memiliki kesamaan. Untuk memastikan semua kebenaran, raja meminta Pramal Bol untuk menghadap. Pramal Bol pun segera dibawa ke tempat raja. Namun, ia dihentikan oleh pangeran Yang Myung. Ia ingin memastikan bahwa Pramal Bol adalah Yun Wo. Namun, Pramal Bol tak akan membiarkan kebenaran ini terungkap. Ia mempernyati pangeran Yang Myung untuk tak mengganggu Pramal Bol lagi. Ini semua demi kebaikan kita semua. Sementara itu, Pramal Bol telah menghadap raja. Dimana raja ingin tahu semua tentang kehidupan dan masa lalu dari Pramal Bol. Namun, Pramal Bol telah kehilangan ingatan masa lalunya. Yang ia tahu, ia hanya anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan dibesarkan oleh Pramal Jang. Namun, raja masih memaksa Pramal Bol untuk mengingat sedikit saja kenangan di masa lalu. Raja berharap bisa memastikan bahwa Pramal Bol adalah Yun Wo. Tapi tetap saja, Pramal Bol tak bisa mengingat apapun. Karena apapun yang raja pikirkan tentang dirinya, tak akan mengubah fakta bahwa Pramal Bol bukanlah Yun Wo seperti yang raja harapkan. Pramal Bol pun memohon agar raja tak memaksakan gandaknya. Di sisi lain, Pramal Jang sangat marah terhadap anak didiknya. Yang mana ia telah membocorkan identitas Yun Wo kepada pangeran Yang Myung. Hingga Pramal Jang memutuskan untuk mengusirnya dari istana. Sementara itu, pangeran Yang Myung menemui ibunya. Ia ingin bergelau kesat atas keadaan yang ia alami. Di mana ia harus selalu mengalah kepada raja. Mulai sekarang, ia tak akan lagi hidup untuk orang lain. Keesokan harinya, raja masih penasaran dengan tulisan dari Yun Wo dan Pramal Bol yang memilih kesamaan. Ditambah lagi, hampir semua perkataan yang mereka ucapkan juga hampir sama. Hal ini pun membuat raja semakin ingin menyelidiki kematian dari Yun Wo. Raja ingin memastikan bahwa Yun Wo mati karena dibunuh oleh seseorang. Di lain sisi, ibu Suri dan Pramal Jang sedang membahas tentang hari malam pertama untuk raja. Di mana Pramal Jang akan mengirim Pramal Bol untuk pergi. Karena baginya tugas Pramal Bol telah selesai. Sebenarnya, Pramal Jang hanya ingin menyelamatkan Yun Wo agar terhindar dari bahaya. Ia pun mengorbankan dirinya untuk mengambil tugas itu. Sedangkan, bagi ibu Suri itu tak masalah. Asalkan raja dan Pramal Jang bisa malam pertama, segala cara akan ia lakukan. Setelah keluar dari ruangan ibu Suri, Pramal Jang dihadang oleh Pramal Jang. Ia ingin meminta permohonan untuk dipertemukan dengan Pramal Bol. Dengan alasan ingin mengucapkan terima kasih. Tentu saja Pramal Jang tak akan membikarkan itu. Di mana ia langsung mengetahui kegelisahan dari Pramal Jang. Ia tahu kalau Pramal Shuri sering mendengar suara tangisan dari ruangan yang dulu dibakai oleh Yun Wo. Tapi, mulai sekarang kekhawatiran itu dan kegelisahan dari Pramal Shuri akan hilang. Di mana Pramal Wol akan pergi dan acara malam pertama akan segera dilaksanakan. Mendengar itu membuat Pramal Shuri sangat bahagia. Malamnya, Pangeran Yang Myung sengaja menemui Yun Wo. Ia ingin agar Yun Wo melupakan seseorang yang mencarinya. Karena semakin mereka bersama yang ada hanya penderitaan. Ia tak tahan lagi melihat Yun Wo bersama orang lain. Di sini, Yun Wo tak tahu maksud dari perkataan itu. Namun, Pangeran Yang Myung tak mau menjelaskan dan memilih pergi. Selanjutnya, Yun Wo meminta izin untuk masuk ke istana untuk yang terakhir kalinya. Ia ingin bertemu raja dan mengucapkan salam perpisahan. Namun, Pramal Jang tahu kalau ini adalah hal yang bahaya. Jangan sampai Pramal Shuri melihat wajah dari Yun Wo. Hingga di malam itu, Pramal Jang sengaja menyuruh Pramal lain agar menyamar sebagai Yun Wo. Karena tahu Pramal Shuri akan menemuinya. Setelah mengetahui kalau Pramal yang menemani raja bukanlah sosok seperti Yun Wo. Pramal Shuri pun dengan pede menemui raja. Ia ingin melepas semua keluh kesahnya. Dimana selama ini, ia hanya menjadi bayang-bayang dari seseorang yang telah mati. Jika raja berkenan, menjadikannya Pramal itu sebagai selir dan mempunyai keturunan dengannya. Bagi Pramal Shuri, itu tak akan jadi masalah. Namun yang pasti, statusnya sebagai ratu tak akan pernah berubah. Ia berharap raja bisa menerima kenyataan ini. Keadaan ini pun membuat raja sangat tak tenang. Ditambah lagi, saat tahu kalau Pramal Wol akan pergi meninggalkan istana. Kemudian raja pun meminta Pramal Wol untuk bertemu. Dimana raja ingin kejelasan kenapa tiba-tiba Pramal Wol ingin pergi meninggalkan tugasnya yang belum selesai. Di sini, Pramal Wol tak akan bisa menjadi seperti apa yang raja inginkan. Ia tak mungkin menjadi Yun Wo. Tapi raja tak peduli dengan itu semua. Baginya, hanya Pramal Wol yang bisa mengobati loka di hatinya dan menjawab semua kebingungan dari raja. Raja pun meminta agar Pramal Wol tak pergi meninggalkannya. Besokan harinya, para pengawal menemukan salah satu pelayan istana mati bunuh diri. Ia merupakan pelayan yang berhubungan dengan kematian Yun Wo di masa lalu. Hingga kabar ini pun membuat raja semakin curiga. Kenapa setiap orang yang terhubung dengan kematian Yun Wo tiba-tiba mengakhiri hidupnya. Raja pun meminta pelayan untuk menemukan seseorang sebagai mata-mata. Dimana ia ditugaskan menyelidiki kematian dari pelayan itu. Namun tujuan sebenarnya adalah ingin menguat kematian dari Putri Mahkota. Di sisi lain, Menteri Dayung menemui anaknya. Ia mengkhawatirkan tentang hari malam pertama. Namun Parmesuri nampak tenang. Walaupun ia tahu kalau raja telah memiliki perasaan terhadap Pramal itu. Namun baginya itu tak masalah. Karena sekarang ia sadar tak mungkin memiliki hati raja. Ia pun akan memanfaatkan malam pertama untuk mencapai tujuannya. Hingga datanglah hari yang ditunggu. Raja telah menuju ke tempat Parmesuri untuk malam pertama. Sedangkan ratu telah menyiapkan dirinya. Ia harus tampil semaksimal mungkin untuk membuat raja terkesan di malam pertama. Kini mereka berdua telah bertemu. Setiap pengantin pasti menantikan hari bahagia ini. Ratu rela menerima perlakuan apapun asalkan membuat raja bahagia. Di sini, raja langsung meluk Parmesuri. Walaupun ia melakukan ini karena terpaksa. Hingga membuat ratu sangat kecewa. Sebagaimanapun, ia juga seorang wanita yang ingin diperlakukan dengan lembut. Namun, tiba-tiba raja kesakitan dan akhirnya tak sadarkan diri. Hingga ratu pun menyadari itu dan segera meminta bantuan. Kini gagal sudah malam pertama yang selalu ratu impikan. Raja pun segera mendapatkan pengobatan. Di mana Yunwo juga ada di samping raja. Hingga raja terbangun dan memintanya untuk tetap berada di sisinya. Dengan begitu, raja akan tertidur dengan tenang. Keadaan ini pun membuat Menteri Dahiyung dan para sekutunya mengadakan rapat. Mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasi peramal Wol. Di mana mereka akan menyebar berita kalau raja telah jatuh cinta dengan peramal rendahan. Peramal Wol sengaja memikat raja dengan ilmu hitam. Maka mereka akan memiliki alasan untuk menghukumnya. Lalu para pengawal pun langsung menangkap peramal Wol. Ia dipaksa mengaku bahwa dirinya adalah orang yang telah menyihir raja. Namun Yunwo jelas tak pernah merasa melakukannya. Hingga akhirnya Yunwo pun mendapatkan hukuman. Ia telah diikat dan akan disiksa. Namun seberapa keras ia disiksa tak akan merubah pendiriannya. Bahwa ia tak pernah sekalipun mencelakai raja. Sementara itu, peramal jang meminta ibu suri untuk membantunya. Di mana ia meminta ibu suri untuk menyelamatkan Yunwo. Namun ibu suri tak ingin membantu. Karena gagalnya malam pertama raja, membuat ibu suri juga menyalahkan peramal Wol. Di salah pembicaraan mereka, lalu datanglah raja. Di mana ia juga meminta hal yang sama. Raja akan mengikuti semua keinginan ibu suri asalkan peramal Wol dibebaskan. Akhirnya, Yunwo pun dibebaskan. Namun ia telah dicap sebagai pengkhianat karena telah merayu raja. Dan dilarang menggunakan ilmu sihir lagi. Aktifitasnya pun akan selalu diawasi. Dalam kesendirian itu, raja mengunjunginya. Di mana raja ingin agar peramal Wol meminta satu permintaan. Setidaknya mengeluarkan keluh kesahnya. Namun, Yunwo tak menginginkan apapun. Ia tak ingin sedikit pun membebani raja. Hal ini pun membuat raja kecewa. Kenapa ia tak pernah bisa menyelamatkan seseorang yang telah membantunya. Bahkan untuk menghiburnya pun ia tak mampu. Di sisi lain, ibu suri mengeluhkan tentang rumor tangisan di tempat Yunwo dulu tinggal. Karena sebenarnya ia juga mendengar tangisan itu dan membuatnya tak tenang. Hingga menteri memberikan solusi. Yaitu dengan mengadakan upacara peringatan untuk pengusiran roh jahat. Mereka akan menggunakan kekuatan peramal Wol untuk dikorbankan. Sementara itu, ratu mendapatkan kabar kalau raja telah mengunjungi peramal Wol di penjara. Hingga membuatnya semakin marah. Lagi-lagi, ia harus kalah dengan peramal rendahan. Dalam kemarahannya itu, tiba-tiba ratu melihat bayangan dari Yunwo. Hingga membuatnya ketakutan dan membuang semua barang di depannya. Karena insiden itu membuat tangan ratu terluka. Namun ia tak mau diobati dan meminta para pelayan untuk pergi. Raja yang mendengar kabar itu pun datang menemui ratu. Ia melihat ratu dalam keadaan ketakutan. Kemudian, raja mencoba mengobati ratu dan menentangkannya. Disinilah ratu mengutarakan kekecewaannya. Ia merasa sangat terluka dengan sikap raja yang selalu mengajukan dirinya. Sebagaimanapun, ratu memohon dan mengemis cinta. Namun, tak pernah sedikitpun raja menganggapnya. Setidaknya, sedikit rasa kasihan untuk berjuangan ratu selama ini. Hingga membuat raja luluh dan memeluk ratu. Sebenarnya, raja sangat merasa bersalah. Namun, ia juga tak bisa lagi untuk membuka hatinya. Diisi lain, Yunwo akan dibawa ke tempat pengasingan. Karena rumor buruk yang beredar membuatnya dibenci oleh semua orang. Mereka sengaja melembari batu dan mencacimakinya. Dalam keributan itu, menyaksin melihat orang yang diasingkan mirip dengan putrinya. Namun, ia tak memiliki kesempatan untuk mendekat karena dihadang banyaknya kerumunan. Hingga membuatnya hanya bisa menangis. Sedangkan, Yunwo ternyata tak dibawa ke tempat pengasingan. Dimana ia dibawa masuk kembali ke istana. Dengan tujuan untuk dijadikan perantara ritual pengusiran roh jahat. Di sini, Yunwo dimasukkan ke ruangan dimana ia dulu pernah tinggal. Rumor yang beredar, ruangan ini dipakai parmaesuri Yunwo saat sedang sakit parah. Hingga sering terdengar suara tangisan setiap malam. Keesokan harinya, mata-mata suruan raja memberikan informasi tentang kematian dari Yunwo. Dimana setelah kematian itu, tubuh Yunwo masih dalam keadaan hangat. Itu merupakan sesuatu yang janggal. Namun, belum ada kejelasan yang pasti. Hal ini pun membuat raja semakin menemukan titik terang. Ia menyuruh pelayan agar menyelidiki kasus ini lebih dalam. Di sisi lain, Yunwo bermimpi bertemu dengan parmaesuri. Ia berusaha mencari tahu kenapa parmaesuri selalu menangis. Namun, saat parmaesuri menunjukkan wajahnya. Sangat mirip dengan Yunwo. Hingga Yunwo pun terbangun dari tidurnya. Sedangkan, di luar ruangan, raja mengadakan upacara untuk menyambut gerhana matahari. Bertepatan dengan tertutupnya matahari, Yunwo mengingat semua kenangan masa lalunya. Dimana dirinya lah parmaesuri yang sengaja disingkirkan. Semua kenangan indah bersama raja terlihat sangat jelas. Hingga membuat Yunwo menangis meratapi nasib yang telah ia alami. Setelah mengingat semuanya, Yunwo menemui pelayan Seol. Ia ingin tahu sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirinya selama ini. Kenapa ia tiba-tiba sakit dan membuatnya harus dikabarkan mati. Disini, Seol menceritakan apa yang ia ketahui. Dimana sang ayah mengetahui kalau Yunwo terkena serangan sihir dan tak mungkin bisa diobati secara medis. Untuk menyelamatkan Yunwo hanya ada satu cara, namun harus dibayar dengan nyawa. Sang ayah terpaksa membiarkan Yunwo tersembunyi dari dunia. Dengan menanggung semua penderitaan ini, sang ayah pun mengakhiri hidupnya untuk menyelamatkan keluarganya. Sementara itu, Raja sedikit memberikan perhatian kepada Ratu. Dimana saat ini ia meminta Ratu untuk menemaninya jalan-jalan. Hal ini pun membuat Ratu sangat bahagia. Namun, Raja terlihat melamun saat melihat tempat yang pernah Yunwo tinggali. Hingga membuat Ratu tahu kalau Raja masih terus memikirkan Yunwo. Di sini, Ratu mengatakan tak akan pernah memaksa Raja untuk melupakan Yunwo dan akan selalu menunggu sampai Raja mau menerimanya. Keadaan ini pun membuat Raja semakin bingung apa yang harus ia lakukan. Di situ lain, Yunwo datang ke makam sang ayah. Ia ingin mendoakan sang ayah agar tenang di surga. Yunwo berterima kasih karena sang ayah telah banyak berkorban untuknya. Setelah kepergian Yunwo, datanglah Nyunyasin dan keluarga. Di sini, Nyunyasin memberitahu sebuah rahasia. Bahwa sang ayah mati bukan karena satu penyakit namun bunuh diri. Karena rasa bersalah dan begitu sengsara. Karena telah membunuh anaknya sendiri. Namun, sebelum sang ayah mati, ia bersyukur bisa melihat anak lelakinya telah menikah dengan putri mahkota. Dalam tangisan itu, Nyunyasin berkeluh kesah. Di mana ia melihat Yunwo diasingkan dan dilempari batu. Ia sangat tak tahan melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Ia berharap apa yang ia lihat adalah palsu karena Yunwo pasti telah bahagia bersama sang ayah di surga. Sedangkan dari kejauhan, Yunwo hanya bisa menangis melihat keluarganya. Namun untuk saat ini, ia tak bisa menunjukkan dirinya demi keselamatan keluarganya sendiri. Di sisi lain, terjadi perdebatan antara Pangeran Yang Myung dengan Raja. Di mana Raja melarang Pangeran Yang Myung untuk menemui Pramal World. Namun, Pangeran Yang Myung tak akan mengikuti perintah Raja. Ia tak mungkin tega melihat wanita yang ia kasihi mengalami kesulitan. Bahkan ia rela melepaskan semua gelar dan kekuasaannya. Asalkan bisa melindungi orang yang paling ia cintai. Sementara itu, Ratu meminta Pramal World untuk menghadap. Di mana Ratu sangat terkejut melihat wajah Pramal World yang sangat mirip dengan Yunwo. Namun ia tahu kalau Yunwo telah mati dan tak mungkin bisa hidup kembali. Di sini, Pramal World memberi pesan yang disampaikan oleh Yunwo. Di mana Yunwo meminta Ratu untuk tetap bahagia. Ia sengaja berkata seperti itu agar membuat Ratu semakin tertekan. Di sisi lain, terlihat Putri Minwa sangat bersedih. Di mana ia selalu dihantui rasa bersalah karena telah menyebabkan kematian dari Yunwo. Karena abisinya untuk menikah dengan Heon. Membuatnya buta hati dan rela mengikuti rencana Ibu Suri untuk menyingkirkan Yunwo. Setiap kali ia mengingat peristiwa itu, membuat Putri Minwa sangat ketakutan. Namun di depan suaminya, ia selalu berusaha menyembunyikan kesalahan itu. Karena jika sampai suaminya tahu, pasti ia tak akan pernah dimaafkan. Sementara itu, Raja mendapatkan kabar baru. Setelah hari kematian dari Yunwo, terdapat bekas galian. Ada seseorang yang sengaja menggali kuburan dari Yunwo. Ditambah lagi, setiap ia memeriksa tempat kejadian yang berhubungan dengan kematian Yunwo, pasti ia menemukan seseorang perempuan. Di mana perempuan itu adalah pelayan dari Yunwo. Dan sekarang menjadi pelayan bagi Paramalwol. Ini jelas ada hubungan di antara mereka. Raja pun segera menemui Paramaljang. Di mana Raja meminta penjelasan tentang siapa sebenarnya Paramalwol. Apakah benar dia adalah Yunwo yang telah hidup kembali? Di sini, Paramaljang pun membenarkan semua ini. Hingga membuat perasaan Raja sangat kacau. Di mana selama ini, ia telah memperlakukan Paramalwol dengan sangat kasar. Ditambah lagi, Raja tak pernah bisa melakukan apapun saat Yunwo mendapatkan hukuman. Raja sangat menyesal dan akan melakukan apapun untuk bisa kembali bersama dengan Yunwo. Sementara itu, kondisi Raja sangat memprihatinkan. Di mana ia sangat ketakutan dan merasa Yunwo masih hidup. Keadaan ini pun membuat Menteri Dahiyung berpikir bahwa Paramalwol mungkin sebenarnya adalah Yunwo. Itu berarti Paramaljang sengaja menyelamatkannya dan mengatur semua ini. Di malam itu, Raja menemui Yunwo. Ia telah mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Hingga Yunwo pun hanya bisa menangis dalam pelukan Raja. Sedangkan, Paramaljang miung melihat mereka dari kejauhan. Ia tahu kalau Yunwo tak akan pernah menjadi miliknya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh kelompok orang. Beruntungnya, pelayan Raja segera datang dan melawan mereka. Namun dalam pertarungan itu, pangeran yang miung terluka. Hingga membuat Raja mengambil alih. Di saat mereka sedang sibuk bertarung, kesempatan inilah dimanfaatkan pangeran yang miung untuk membawa kabur Yunwo. Di mana pangeran membawanya ke rumah sang ibu. Keadaan pangeran pun semakin melemah. Hingga mereka pun segera memberikan pertolongan. Setelah selesai mengobati pangeran, sang ibu meminta Yunwo untuk bicara. Di mana ia memberitahu kalau pangeran selama ini menaruh hati kepada Yunwo. Ia rela melepaskan semuanya, asalkan bisa hidup bersama wanita yang ia cintai. Tapi takdir tak pernah berpihak terhadap pangeran. Hingga ia harus selalu mengalah. Keesokan harinya, pangeran yang miung telah tersadar. Tanpa memperdulikan keadaannya, ia segera mencari keberadaan dari Yunwo. Di sini, pangeran secara tegas meminta agar Yunwo mau hidup bersamanya. Namun belum sempat Yunwo memberikan jawaban. Raja tiba-tiba datang dan melarang permintaan dari pangeran. Lalu meminta pengawal untuk membawa Yunwo pergi menjauh. Di sini, Raja ingin menyelesaikan masalah ini dengan adil. Di mana mereka akan bertarung untuk menentukan siapa yang pantas memiliki Yunwo. Pertarungan pun segera dimulai. Namun keahlian pangeran yang miung lebih handal dibandingkan Raja. Ia pun dengan mudah memenangkan pertarungan itu. Walaupun Raja kalah, ia memilih menerima jika harus mati di tangan pangeran. Namun satu hal yang harus pangeran tahu, walaupun ia bisa menjadi Raja, tapi semua keinginan pangeran tak akan pernah bisa terwujud. Hingga pangeran pun tak bisa melukai Raja. Kesempatan ini telah dilewatkan oleh pangeran. Raja tak akan memberikan kesempatan kedua. Kini Yunwo telah kembali menjadi permaisuri Raja. Hingga Raja begitu bahagia dan memeluk Yunwo seakan tak ingin berpisah lagi. Sementara itu, Menteri Dahiyung memberitahu Ibu Suri kalau Yunwo masih hidup. Para maljang sengaja menyembuhikannya selama ini dan membohongi kita semua. Hal ini pun membuat Ibu Suri sangat murka. Terlebih lagi, Raja telah mengetahui itu dan mungkin menyembunyikan keberadaan Yunwo di istana. Mereka harus menemukan cara untuk menemukan Yunwo dan langsung menghabisinya. Untuk itu, Ibu Suri sengaja menemui Raja. Dengan tujuan untuk menaki janji yang pernah Raja berikan. Dimana ia meminta Raja untuk menemukan peramal jang dan peramal wol. Ibu Suri tahu kalau Raja diam-diam menyelidiki masalah 8 tahun yang lalu. Ia meminta agar Raja menghentikan penyelidikan itu. Karena hanya akan membuat Raja melukai seseorang yang ia sayangi. Di sini, Raja seolah menyetujui permintaan dari Ibu Suri. Namun sebenarnya ia akan mengungkapkan kejahatan Ibu Suri di pengadilan. Sedangkan, setiap malam Ratu selalu bermimpi buruk. Hingga membuatnya sangat tak tenang. Ia tahu kalau Raja menyembunyikan Yunwo di suatu tempat. Di atas menderitaan Ratu, Raja sedang berbahagia dengan Yunwo. Dimana ia memberikan tusuk konde kedua untuk permaisuri. Hingga Raja mencium Yunwo dengan penuh cinta. Sementara itu, Ratu mendapatkan info tentang Raja yang mengganti semua pelayan istana. Hingga membuat Ratu semakin yakin kalau Raja menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, pengawal memberitahu Raja tentang informasi yang ia dapat selama penyelidikan. Dimana Raja terdahulu dan Ibu Suri sering datang ke tempat Putri Minhoa. Jika dihubungkan, ada kemungkinan dengan sihir yang membutuhkan ambisi kuat dari seseorang yang ingin memiliki sesuatu. Hal ini pun mengingatkan Raja tentang perkataan Ibu Suri. Mengenai Raja terdahulu yang sengaja menutup penyelidikan atas kematian dari permaisuri. Untuk menutupi kebenaran karena ingin melindungi Putri Minhoa. Kini Raja tahu kalau Putri Minhoa ikut ke dalam masalah ini. Hingga Raja pun menemui Putri. Ia ingin meminta penjelasan tentang keterkaitannya dengan kematian dari permaisuri. Hingga diperlihatkan kejadian yang dulu. Dimana Putri tak tahu jika perbuatannya akan membuat seseorang terbunuh. Untuk sekarang, ia sangat menyesal atas perbuatannya itu. Namun, bagi Raja kesalahan Putri tak bisa dimaafkan. Karena olahnya membuat banyak orang menderita. Putri harus mendapatkan hukuman. Di sini, Putri pun menerima semua hukuman yang akan diberikan. Asalkan anak yang ia kandung dan suaminya tak ikut menerima hukuman itu. Kesalahan ini pun membuat Putri Minhoa ingin mengakui kebenaran kepada suaminya. Namun, ia tak sanggup melakukan itu. Jika semua sampai terungkap, pasti suaminya akan sangat terluka bahkan akan membencinya. Sementara itu, Raja hanya bisa meminta maaf kepada Yunho. Karena kesalahan keluarganya membuat Yunhoa harus menanggu beban yang sangat berat. Raja merasa sangat tak pantas untuk menghadapi Yunhoa. Namun, bagi Yunhoa, semua yang telah terjadi biarlah berlalu. Ia meminta Raja untuk tetap menutup kebenaran ini. Karena ia tak ingin sang kakak menderita. Hal ini pun membuat Raja merasa tak adil. Mana mungkin, ia bisa membiarkan seseorang yang ia sayangi menderita. Raja akan tetap mengungkap semua kebenaran dan menangkap semua pelaku. Orang pertama yang Raja tangkap adalah Ibu Suri. Dimana Raja meminta agar Ibu Suri menembus dosa-dosanya. Dengan melepas sebatannya dan mengirim Ibu Suri ke tempat pengasingan. Walaupun Ibu Suri tak terima diperlakukan seperti ini. Namun, Raja sudah memutuskan dan tak akan pernah merubah keputusannya. Situasi ini pun membuat Menteri Dahiyung dan para sekutunya khawatir. Raja telah terang-terangan melakukan penyerangan. Mereka harus lebih dulu melakukan penyerangan. Untuk itu, Menteri Dahiyung menemui Pangeran Hyang Myung. Tentu saja untuk menawarkan kerjasama. Dimana Pangeran akan dijadikan Raja selanjutnya. Menteri tahu kalau Pangeran sangat tak suka dengan Raja dan selalu kalah dalam hal apapun. Dengan melakukan pemberontakan, mereka akan menggulingkan Raja. Di sisi lain, Ratu melihat Raja dan Yunwoo jalan bersama. Tentu saja hal ini membuatnya sangat sakit hati. Ia pun meminta pelayannya untuk mencarikan peramal yang bisa membunuh Yunwoo. Hingga ritual kutukan itu segera dilakukan. Dimana Ratu sendiri yang akan dijadikan persembahan dengan ambisi yang kuat untuk memiliki Raja. Namun, situasi ini telah diketahui oleh peramal Jang. Ia akan melawan balik kutukan itu dengan kekuatan yang ia miliki. Hingga saling serang di antara para peramal pun terjadi. Dimana peramal Jang sampai memuntahkan darah karena terkena serangan itu. Namun, ia berusaha untuk terus bertahan dan mencoba membalikan keadaan. Hingga musuh pun terkena serangan. Tiba-tiba kerasukan dan mengatakan kalau Ratu harus menembus semua dosa yang telah ia lakukan. Keadaan ini pun membuat Ratu sangat ketakutan. Dimana perkataan itu terus terderingat di pikirannya dan membuat Ratu seperti orang gila. Keesokan harinya, Hye-yong mendengar kabar tentang rumor jika adiknya masih hidup. Ditambah lagi, ia mendapatkan sebuah surat yang memberitahu tentang kebenaran. Dimana Putri Min-hoa melakukan segala cara untuk mendapatkan dirinya. Ia terlibat dalam sebuah kutukan yang membunuh Yun-hoa. Terlebih, Raja sebelumnya telah menutupi kebenaran itu untuk menyelamatkan Putri Min-hoa. Setelah mengetahui kebenaran itu, membuat Hye-yong sangat marah. Dimana sekarang ia menemui Putri Min-hoa. Ia tidak menyangka istrinya bisa melakukan hal sekejam itu. Karena keserakannya, ia harus kehilangan adik dan ayah yang paling ia sayangi. Sedangkan Putri Min-hoa hanya bisa menangis sambil bersimpu meminta maaf. Namun, Hye-yong merasa sangat berdosa karena telah menikah dengan Min-hoa dan memilih untuk pergi. Hye-yong tidak tahu kalau nyawanya sedang diincar. Dimana orang-orang seluruhan Menteri Da-yong telah mengepungnya. Mereka ingin membunuh Hye-yong untuk menghilangkan semua bukti. Beruntungnya, pelayan Seoul datang tepat waktu dan melawan mereka. Namun, karena kalah jumlah, pelayan Seoul berhasil dikalahkan. Hingga pengawal raja datang membantu. Di sini, keadaan Seoul sudah tak tertolong. Tapi sebelum ia mati, Seoul ingin meminta maaf karena tak bisa lagi melindungi Nona dan Tuan. Hingga ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kabar ini pun segera disampaikan ke raja. Dimana Hye-yong telah diserang dan pelayan Seoul terbunuh dalam pertarungan itu. Hingga membuat raja sadar kalau mereka mengincar semua orang yang berhubungan dengan kematian Yun-wo. Berarti ibu Suri juga dalam bahaya. Dugaan raja ternyata benar. Dimana saat ini, ibu Suri telah diracun dan mati dengan semua dosa-dosanya. Kini, sebagian dari rencana menteri Hye-yong berjalan dengan lancar. Dengan terbongkarnya kebenaran serta terbunuhnya ibu Suri. Ditambah lagi, pangeran yang yung juga ada di pihaknya. Ia merasa kemenangan telah di depan mata. Untuk memulai rencana, mereka telah mengumpulkan banyak sekutu. Dipimpin oleh pangeran yang yung, mereka akan melakukan pemberontakan. Namun sebelum itu, pangeran ingin mengetahui semua daftar nama dari semua sekutunya. Ia ingin memastikan tidak ada pengkhianat di antara mereka. Hingga hari pemberontakan itu tiba. Dimana mereka telah mempersiapkan semuanya. Di saat raja berjalan menuju ke gerbang istana, mereka segera datang dan melakukan pemberontakan. Posisi raja kini telah terkepung. Ditambah lagi, pangeran yang yung mengunduskan pedang ke arah raja. Di depan semua orang, menteri Hye-yong meminta pangeran agar segera membunuh raja. Namun, bukannya menyerang raja. Pangeran yang yung malah membunuh para pemberontak. Ternyata raja dan pangeran telah bekerja sama. Di waktu itu, raja memberitahu semua rencananya. Bahwa para pemberontak akan menemui pangeran untuk dijadikan sekutu. Raja juga membutuhkan daftar nama orang-orang yang telah bersekongkol untuk membasmi mereka semua. Kini, keadaan telah berbalik. Dimana raja dan pangeran telah melakukan pengepungan terhadap para pemberontak. Raja memberi perintah untuk membunuh mereka semua. Walaupun kalah jumlah, menteri Hye-yong tak mau menyerah. Hingga para pemberontak berhasil dikalahkan. Dan hanya tinggal menteri Hye-yong seorang. Di sini, raja menuntaskan tugasnya dengan memanah Hye-yong. Dan diakhiri tebasan dari pangeran. Namun, ada satu pemberontak yang masih hidup dan melemparkan tompak ke arah pangeran. Di sini, pangeran sengaja tak menghindar dan memilih mati. Karena baginya hanya dengan kematian, ia tak akan lagi merasa kecewa dan hanya menjadi bayang-bayang dari raja. Sebelum kematian itu, pangeran tak bisa membohongi perasaannya. Bapak dirinya sangat menyayangi raja. Serta meminta raja dan parmaisuri Yun-wo untuk hidup berbahagia. Hingga pangeran pun menghapuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, ratu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ia tak mungkin bisa hidup dengan keadaan yang seperti ini. Sang ayah adalah dalam pemberontakan dan seumur hidupnya ia tak akan pernah mendapatkan hati raja. Di sisi lain, Yun-wo datang menemui sang ibu. Hingga pertemuan itu pun membuat mereka saling terheru. Sang ibu bersyukur karena mendapati Yun-wo masih hidup. Walaupun ia tahu kalau penyebab semua ini adalah putri Min-wo. Namun sang ibu dan He-yong tak mungkin bisa membencinya. Karena putri Min-wo telah mengandung keturunan dari mereka. Sementara itu, raja mendapati kalau ratu telah terbucur kaku. Raja menutup mata ratu sebagai perpisahan terakhirnya. Walaupun raja terlihat sangat tegar. Namun sebenarnya hatinya sangat rapuh dan hancur. Dimana dalam sekejap orang-orang yang ia sayangi telah pergi meninggalkannya. Kini hanya tangisan yang bisa raja lakukan. Keesokan harinya, raja mengutuskan untuk menghukum semua orang yang terlibat dalam kejahatan itu. Dimana putri Min-wo akan dihukum setelah ia melahirkan anaknya. Ia diusir dari istana dan dihukum menjadi budak. Setelah semua berlalu, raja dan pemeraih suri akan melangsungkan pernikahan. Kini mereka telah resmi menjadi suami istri. Dimana sekarang waktu yang ditunggu telah tiba. Raja akan melakukan malam pertama. Beberapa tahun telah berlalu. Anak dari Min-wo telah tumbuh dewasa. Sedangkan Min-wo hanya bisa melihat mereka dari kejauhan sambil menangis. Dalam kesedihan itu, Min-wo berjalan tanpa arah. Hingga mereka pun menemui Min-wo. Di sini, Min-wo tak bisa memendung perasaannya. Betapa rindunya ia dengan anak dan suaminya. Namun Min-wo sadar ia tak berhak untuk meminta hal itu. Di sinilah, He-yum memilih untuk melupakan masa lalu. Dan meminta Min-wo untuk kembali. Dalam pelukan itu, He-yum ingin mencari hubungan ini dan hidup bersama lagi. Kini keluarga kecil itu telah lengkap dan hanya ada tangis kebahagiaan. Hidup Raja dan Ratu juga tak kalah bahagia. Mereka melewati hari-hari dengan penuh canda dan tawa. Hingga Raja memberikan ciuman masrah. Dan akhirnya, drama Korea The Moon That Embraceous Descent pun selesai. Saya, Arya Fuse, mengucapkan banyak terima kasih. Karena telah mau menonton alur drama Korea The Moon That Embraceous Descent. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan. Kamsahamnida. Kamsahamnida.